Selamat pagi guys, kita berada di pangkalan Pungut persiapan untuk kegiatan besok. Ini peralatan-peralatan sedang disiapkan, ini adalah tangga 14 Agustus 2011. Gimana Pak Misman untuk kesiapan kegiatan besok Pak? Oh iya, jadi hari ini kan kegiatan kegiatan BWS. BWS, 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 terkait dengan apa ya, semacam kampanye sebenarnya itu, bahwa sungai ini perlu dirawat. Walaupun merawat sungai itu kan tidak sembarang sebenarnya. Karena sungai itu kan bisa dipandang sebagai pengaliran air banjir, tapi jadinya sungai itu kan sumber kehidupan. Nah kalau pengaliran air banjir itu, yang dikeruk, didalami, yang penting air lewatkan. Kalau untuk sumber kehidupan, kita harus hati-hati, karena membutuhkan sungai itu kita menjajah ke PT, terpakul, dan sebagainya untuk tidak hidup di situ. Karena itu sumber kehidupan bukan hanya untuk pangkalan. Tapi kali ini bukan itu, kali ini kita kerjasama itu terkait dengan pengetahuan dasar. Oh pengetahuan dasar. Nah yang merawat itu memang tidak hanya pemerintah ya, semua manusia yang tinggal di Samarinda, siapapun itu. Asli warga seni, entah orang asing, entah orang mana, tidak peduli. Dia ikut merawat sungai ini. Merawat sungai ini salah satu, paling tidak dia tidak membuang selai, sebuah diri, seketik sampah ke sungai. Itu sudah merawat. Jadi gini, kalau hari ini kita memungut sampah misalnya, gini, dari 21 tercatat komunitas yang ada kita kerjasama, ada 13 komunitas yang menjak terluku ikut kerjasama kegiatan merawat sungai ini, dan titik beratnya memungut sampahnya ini, yang mengedukasi itu, ya kan begitu. Nah itu sebenarnya hanya kepada kita menyampaikan kepada halayak atau siar dalam rekamah itu untuk ini sungai dirawat. Nah yang merawat itu siapa? Ya pemerintahnya tidak sanggup sih, sungai ini kan terbuka. Karena kalau sungai ini tidak dirawat, nanti akan terkesan sungai ini tidak bertuan. Siapa yang memiliki sungai ini? Ini kan tidak jelas kan? Hari ini Anda tahu kan pawe sampah plastiknya? Hari ini saya mau mengatakan dengan tegas, bahwa kita orang Samarinda, itu akan menyumbang plastik luar biasa ke laut, dan Anda tahu laut ini sudah muat sebenarnya dengan perbuatan kita ini, ya kan. Nah kalau ini kita tidak cegah ini plastik, ya kan begitu. Nah itu satu. Terus ke dua, apa namanya, merawat sungai itu ini yang paling dasar itu tadi kan? Ya. Jadi bagaimana itu kita, ya kesungguhan kita. Tapi kalau mau serius mendalam merawat sungai itu, sungai itu kan sumber kehidupan, harus dijaga ekosistemnya. Nah juga kita harus mengerti pengetahuan dasar penyebab banjir. Banjir bukan sungai, tapi habisnya ruang air atau ruang sungai kan? Bukit lembah rawa ditindas, semua kan habis. Nah begitu, saya kira itu yang harus dipahami hari ini, anggaplah kita dapat dua ton sampah, nah itu tidak ada artinya apa-apa sih kalau mereka masih melakukan pembuangan, atau gini, kalau dilenase paret got yang muaranya ke sungai tanpa ipal gitu aja. Itu tidak ada manfaatnya. Nah tapi kita harus enggak putus asa kan? Bisa kita lakukan. Nah kalau kemampuan membuat ipal, itu kalau selain pemerintah, enggak ada itu, karena mahal biayanya ipal. Ada lima bak misalnya kan? Kalau kita lihat orang-orang Eropa kan, begitu juga menjaga sungai. Nah saya kira itu kalau tingkat selanjutnya. Tapi tingkat yang akan datang ini, kalau bisa jangan membuang selai sebutir di sampah ke sungai. Jadi kalau duduk di tepi sungai, nah itu jangan sampahnya lalu dilempar, untung rokoknya di suga. Sama kalau bisa gini, deterjen kan termasuk merusak kualitas kuantitas-kuantitas air. Hati-hati kalau cucian di tepi sungai, maksudnya sabunnya masuk ke situ. Nah itu yang agak dalam lagi sih. Saya kira itu semangatnya, jadi kita gini, semangatnya bahwa orang Samarinda, eh kita ini, mengerti bahwa sungai itu harus terawar. Saya kira itulah. Ini kecuali ada Bang Hedir yang menoponi Bang Haril, yang menoponi Pak Hedir. Silahkan aja. Oke Bang Haril, kita untuk acara besok persiapan, gimana ini kesiapannya dari teman-teman Nani Kempari ini? Untuk apa-apa yang bangat besok pagi ini, Bang Haril? Ya seperti biasa kita, kita lokasi kita sendiri, karena di sini tidak ada yang ditentukan tiba-tiba, jadi kita mencari kiri masing-masing, dengan semangat kita ya, di Gempari itu kita nanti akan... Iya. Rencana di Gempari ada berapa titik, Bang? Ada titik Sandora, titik Puspa, titik Erlina, cari yang mana, Bang? Titik yang bebas ini. Jadi gini, merawat parit itu termasuk merawat sungai. Kan merawat parit di Samarinda kemarin? Iya, ke sungai. Parit di Samarinda kebanyakan berasal dari anak sungai. Merawat parit itu langsung merawat sungai dan komunitas itu. Ini ingat, ini dilakukan oleh GMSS dan BWS itu dalam rangka hari sungai, ya kan ke-5 27 bulan lalu, dan menyongsong kemerdekaan RI. Itu dilakukan kan? Nah, intinya kita ini kampanye sebenarnya. Kalau mau mencampannya, enggaklah dapat satu ton. Besok orang mau luang 10 ton. Kita ini kampanye bahwa sungai itu bergerawat. Itu yang paling penting. Jadi, bukan polome jumlah sampah yang kita peroleh dari sungai itu enggak penting. Yang penting orang jangan lagi membuang. Oke, terima kasih dari Selamat Pagi untuk persiapan kegiatan besok kampanye Bersih-Bersih Sungai tanggal 15 Agustus 2021. Terima kasih Bang Hairil dan Bang Misman pada hari ini. Oke, terima kasih.